Wah, wah loh masih enak nih bedanya. Wah, banyak kemajuan juga nih Yulia ini. Gimana kabar kamu Yulia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kamu ke sini bawa sepeda? Iya, pakai bedah utah itu loh. Kalau sepeda nggak usah kesini-kesini. Eh mas, di sini tuh cewek nggak perlu cowok yang cuma pintar ngomong, tapi cowok yang benar-benar keren. Minimal seperti saya, iya nggak sayang? Iya dong. Motornya bagus. Udah lah, lebih baik sekarang kamu pergi aja lah. Kamu jangan kayak anak kecil mas. Lepas, lepas nggak? Lepas nggak? Lepas nggak? Lepas nggak? Lepas nggak? Anak buah saya ini ya setengah war saja. Udah nggak suka lihat seperti ini. Ya terserah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, deh. Bu Yung ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Yung. Alhamdulillah. Kamu datang ngambarin dulu. Namanya juga dadaan, deh. Walaikumsalam. Iya, deh. Waduh, ini berantakan ya. Gapapa, deh. Peace. Kemarin acara. Budimu. Oh, ada acara apa kemarin? Kemarin inilah Arisan, ibu. Oh, Arisan. Nah, ini Budi kemana, nih? Lagi, itu tempat Pak Yono. Itu sunatan anaknya. Oh, rewang di situ. Lagi rewang. Sebenarnya ini sudah lima hari, deh, di rumah, deh. Ini kan saya dapat cuti tujuh hari. Nah, yang dua hari saya sempatkan main tempat Pak D. Sama nanti main tempat Pak Puyut, deh. Oh, iya. Alhamdulillah. Udah kangen. Udah hampir dua tahun, deh. Kita nggak ketemu, deh. Ya, iya. Itu kabar bapakmu, keluargamu baik. Alhamdulillah. Bapak sama ibu sehat semua, Pak D. Dapat salam dari bapak, katanya. Pak D suruh main rumah. Oh, iya. Nantilah kalau udah salah waktu, nanti tamannya sana. Kebetulan juga, kan. Nanti, itu si Cici. Kalau anakmu ingin, katanya, ingin sekolahnya di tempat kamu. Oh, si Cici. Yang konekrinnya kan dulu di situ. Iya, nggak apa-apa di situ. Oh, iya, deh. Nanti ini kan setelah. Mungkin aku dua hari di sini, deh. Oh, Alhamdulillah. Senang, Pak. Habis itu, langsung berangkat ke Pelembang. Oh, iya. Ya, untuk memanfaatkan waktu yang sedikit. Ya, saya mampir-mampir tempat Pak D. Nanti tempat Mbak Buyut. Nah, itu yang penting tempat Mbak Buyut. Dia nanyain terus, itu. Mbak Buyut, ya? Iya. Namanya juga Pak D tau sendiri, kan, deh. Tugas tentara itu repot, deh. Sibuk. Iya, Pak D. Waktu itu, nggak ada waktu saya, deh. Makanya kan, dia sudah siap risiko. Jadi, api negara itu harus setaat peraturan. Setelah cutir, dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, deh. Saya akan manfaatkan sebaik mungkin. Ya, mungkin nanti. Nanti sore lah atau kapan. Iya. Ntar tempat Buyut. Ntar tempat Buyut, ya. Sudah kangen bersama Buyut. Oh, iya, iya. Kita istirahat dulu sekarang, ya. Sudah istirahat dulu, ya. Nah. Nah. Kalarnya. Iya. Wah. Tentu. Wah. Wah. Tentu. Wah. Masnya mana sih? Eh. Bos. Kamu lagi ngapain di mingkel bag? Gila, Bos. Saya mau modip sepeda saya biar jadi racing. Kan? Gila kamu. Keren nggak, Bos? Eh. Pantesan. Gua cariin di rumah nggak ada. Gua tanya sama tetangga, katanya naik sepeda. Oh. Ya, ini. Saya mau modip. Ini loh. Malah. Masnya, mekaniknya nggak tahu mana. Mas, Bos. Waduh. Bek. Gila kamu, Bek. Ini kan sepeda. Nah. Kan sama aja darurannya, Bos. Bisa jalan. Biar suaranya keren. Nanti kayak gini, Bos. Ini malam. Tadi malam malam apa sih? Malam Jumat, Bos. Oh. Pantesan. Jumat lagi. Kumat kamu ya. Keren deh, Bos. Udah. Ini tinggal aja nih lah. Nah. Ini belum dipongkar loh, Bos. Yaudah. Maksudnya sepeda ini tinggal aja. Terus? Temenin saya. Mana? Ya. Samain temennya Ulia. Ulia? Iya. Ayo. Siapa gitu? Hahaha. Ya. Ya nggak ya? Cenil. Ya, Bos. Gak apa-apa. Tapi nanti temenin ke sini lagi loh. Udah tenang aja. Nanti biar saya yang bayarin. Bila perlu peda ini dikasih mesin jahit aja. Hahaha. Iya nggak? Oke lah. Yuk. Tinggalin aja nih. Balik ini nanti saya dimarin masnya nih. Udah. Udah tinggal sini aja. Turuan baiklah. Yuk. Cepat ya. Ayo baik. Yuk. Montor. Sepedaku nanti kayak punya Bos. Eko ini. Parahnya kan sama Bos. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati 2 awan 1 saya berani, 2 awan 1, sini 2 awan 1 Pak RT Eh jangan berantem, sabar Ini pengacau Pak RT Saya lagi main Udah, diam Saya ini Saya RT disini, kalian harus dengerin saya sebentar Iya saya tau Ya tapi sabar, sabar Kurang hajar, nanti gak sopan dari tadi Ini mau nyerobot cewek saya Siapa yang nyerobot, saya disini silatuh rohmi Saya disini silatuh rohmi Gak ada niat lain Eh Julia, bapak kamu ada gak? Gak ada pak Saya mau penting ini Ayo kita kesana aja Masuk kesana aja Pada kesini mau ngapain deh Saya mau ini Pengurusan gabah ini loh Astaga Sini dengerin dulu Sini mas Sini aja Kamu dengerin dulu ya Dengerin saya dulu Dengerin Ini ponan saya Dia Habis cuti dinas Dia sekarang seorang TNI Dia tentara Yang bener Pak RT Buat apa saya bohong Kamu gak percaya mas Jadi kamu sekarang sekarang? Kalau saya itu anggota Iya yulah Cita-cita saya bos Kayak dia Nih Kemang kalau gak percaya Saya ada buktinya Allah semua orang juga bisa Kalau cuma kamu aku jadi TNI lah Kamu gak percaya mas Kalau saya anggota mas Ya enggak lah Saya ada buktinya Diam aja dulu Mana buktinya? Nih Mana buktinya? Diam Nih Bisa baca gak ini? Nih Nah liat nih Liat enggak kamu? Yul liat yul Dengan jelas yul Jadi sekarang kamu TNI Iya Saya sekarang menjadi anggota TNI Semenjak saya putus sama kamu yul Itu menjadi pacuan semangat buat saya yul Alhamdulillah Dengan kerja keras saya Usaha saya Saya sekarang menjadi anggota TNI Kamu juga mas Kamu jangan pernah Anggap rendah seseorang mas Karena yang kamu lihat rendah itu Belum tentu rendah mas Dan apa yang kamu lihat terhormat itu Belum tentu terhormat mas Kehormatan seseorang itu terletak pada diri kita sendiri mas Ya Jadi kendaraan mas itu Masih biasa saja menurut saya mas Pakat kamu apa sih mas? Jabatan kamu apa? Usaha kamu apa? Hah? Bisa sombong sekali gitu loh Gimana pak de? Iya iya Kerjanya cuma lontang-lontung Kamu punya pekerjaan Itu motor juga Motor siapa itu? Motor yang dibawa itu? Enggak tahu saya pak de? Motornya pak Mino Astagfirullahaladzim Iya kan pinjem saya juga pas liat itu Pas pinjemnya liat kok Jadi Orang ini pengangguran pak de? Tapi kok gayanya selangit kamu mas Hah? Tapi dia ngapainnya kerja Ya itulah Ya itulah Bodohnya kamu yul Kamu gampang percaya dengan omongan laki-laki yang tak bertanggung jawab Kalau kamu yang dibandang selalu materi Kamu tidak akan menemukan cinta yang tulus yul Contohnya seperti ini Carilah pasangan hidup kamu yul Lihatlah agamanya Ahlaknya yul Jangan dari hartanya yul Harta bisa diambil suatu saat yul Gitu loh Mohon maaf Kalau memang nada bicara saya keras Karena apa Itu bermula dari kalian semua Sebenarnya saya gak mau nunjukin ini semua Hah? Saya datang kesini itu dengan kepribadian saya yul Bukan dengan pangkat saya yul Saya bisa aja kesini pakai mobil Pakai seragam lengkap Bisa aja yul Tapi buat apa yul? Itu loh Gak ada gunanya itu yul Astagfirullahaladzim Eh Perlu kamu tahu ya yul Mas Sepedah itu mas Walaupun sepedah tua Sepedah butut Tapi itu sepedah penuh sejarah mas Sepedah itu pernah dinaikin Bung Karno mas Terus Kalau menurut saya Sepedah itu sama motor itu Masih berharga sepedah itu mas Baik Itu loh Itu lah saya pak sepedah Astagfirullahaladzim Tadi pak mino nyariin tuh Mau dibakai kondangan Gak pulang sepedanya Motornya Ya saya maafin kamu Tapi jadikan Hal ini pelajaran yang berharga Kedepannya buat kalian semua Ya sana sana Ya yul Saya maafin kamu yul Sudah sepeda aman Astagfirullahaladzim Udah kalau gitu pak de Saya mau Permisi pulang dulu Karena ini mau siap-siap Bentar lagi mau Berangkat tugas pak de Udah motornya bawa aja Ini padanya gimana pak de Saya yang kong Ya aku maafin kamu yul Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax